Ketua Panitia Pemilihan Nagari Ketua Panitia Pemilihan Nagari Sebelumnya, pihak Panitia juga telah menyerahkan beberapa formulir kepada bakal calon yang datang. Ada empat orang yang mengambil formulir bakal calon wali nagari, yaitu Saudara Asriel Amri, John Henry Ardison, dan Nasrul Effendi. Sementara untuk kriteria bakal calon wali nagari sudah diatur dalam Peraturan Bupati atau Perbop No. 01 tahun 2016, di mana bakal calon harus memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Pertama sekali kami sampaikan bahwasannya BPN Nagari Sekampun atau Panitia Pemilihan Nagari. Kami berjumlah lima orang. Saya sebagai ketua, abda waksa, terus dibantu sama empat orang, Saudara Beni, Saudara Dodi Abdullah, Saudara Pemda, dan Saudari Winda. Terus mengeju kepada pertanyaan yang ditadi, artinya kita pilwana ini punya tahapan. Jadi tahapan kita sekarang sudah masuk kepada pendaftaran. Itu dimulai tanggal 13 September sampai tanggal 19 September. Sebelumnya kita memang membuka untuk ada beberapa melangkut atau pemulir yang harus diambil oleh bakal calon gitu. Jadi yang mengambil bakal calon itu ada empat orang. Pertama sekali Saudara Asriel Amri, yang kedua Saudara John Henry Esos, yang ketiga Saudara Ardison, yang keempat Saudara Nasrul Effendi. Sampai saat sekarang, kita sudah masuk kepada tahapan pendaftaran. Dari empat yang mengambil pemulir atau pelangkut, itu baru satu orang yang berdaftar. Hari kemarin, hari Kamis, tanggal 15 September 2022, itu Saudara Asriel Amri, baru satu yang mengembalikan, kita sudah masukkan berkas pendaftar. Jadi sampai tanggal 19 jam 00 nanti, baru kita tutup pendaftaran seperti itu. Jadi baru satu orang, dari empat orang, baru satu orang yang mendaftar. Jadi sesudah itu nanti, di dalam pendaftar itu, kami paniknya, itu kami sesuaikan, nantinya kita cek satu persatu persyaratannya, sesudah itu nanti penyelitian datanya nanti itu tanggal 20 sampai tanggal 25 September. Nah setelah itu nanti baru paniknya, pemilihan negara, nanti ya sidang pleno atau rapat. Jadi kalau masalah kriteria bakal calon wali negara ini, itu sebetulnya sudah diatur dalam peraturan dipati, ya, nama satu tahun 2016. Jadi di sana semuanya lengkap persyaratannya. Namanya yang jelas tentu berbeda sehat, jasmani, rohani, itu kan. Tapi kalau masalah persyaratan, itu semuanya sudah diatur dalam peraturan Bupati Perbuk nomor satu tahun 2016. Sementara itu, Asriel Ambri saat dimintai pendapatnya maju kembali menjadi bakal calon dua periode untuk Nagari Sungai Kambut mengatakan alasannya. Berangkat dari banyaknya permasalahan yang terjadi saat ini, mulai dari pandemi, infrastruktur yang belum memadai, dan program lainnya yang belum sempat terrealisasi saat menjabat sebagai wali Nagari Sungai Kambut. Pertama sekali, tentu saya mengulang kembali mendaftar sebagai calon wali Nagari Sungai Kambut, projek 2022-2028. Dan selama tahun 2016 sampai 2022, selama saya menjabat sebagai wali Nagari Sungai Kambut, ini banyak-banyak permasalahan-permasalahan. Pertama sekali, karena negara kita dilanda oleh pandemi, sehingga selama lebih kurang tiga tahun, itu pembangunan memang agak minim di tempat kita. Tapi, selama ini yang sudah kita laksanakan, kita Nagari Sungai Kambut terdiri dari 14 jorong, itu masih banyak infrastruktur kita yang tidak memadai. Dan alhamdulillah, selama perundi ini, sudah ada lebih kurang 65% baru yang sudah kita bangun, nanti masih ada tersisa 35% lagi infrastruktur kita yang belum memadai. Insya Allah, ke depannya nanti, kita akan melanjutkan infrastruktur yang belum kita laksanakan. Nah, untuk mencapai pembangunan tersebut, tentu kita tidak hanya terfokus dengan anggaran dana resa saja. Sementara anggaran dana resa kita setiap tahun ini mengalami penurunan. Insya Allah, nanti makanya untuk mencapai target kita yang masih ada 35%, kita perlu kerjasama nanti dengan pihak provinsi, bahkan nanti dengan anggota DPRD kita di DAPIL 1, kita mesti menjalin ke hubungan kerjasama yang baik, termasuk dengan anggota DPRD kita yang dari provinsi. Sehingga nanti mereka mau atau berkeinginan untuk melaksanakan pembangunan di negara selamut melalui dana pokor-pokor beliau. Kalau seluruh warga masyarakat kita sudah memiliki jaman sehat, Insya Allah, sesuai dengan arahan pimpinan bupati, tidak ada lagi warga masyarakat kita yang buang air sembarangan. Kemudian ada program-program penggunaan lain, seperti sekarang ini, kita lihat kenakalan daripada remaja-remaji kita. Makanya dari sedini mungkin, seluruh anak-anak kita sudah kita dina, melalui pondok Al-Quran. Dan kita di negara selamut itu memiliki 18 TPK yang aktif. Nah, di samping TPK yang aktif, kita sudah menirikan pondok Al-Quran. Nah, di sanalah nanti kita didi anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Bukan saja hanya sekedar belajar Al-Quran, tetapi bagaimana memasukkan anak-anak kita tersebut untuk lebih aktif di bidang agama. Dan ini kita laksanakan dua kali dalam satu minggu, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian dari sekian banyak anak-anak yang kita yang belajar di TPK, minimal satu kali setahun, itu kita adakan lomba, TPK, safety negara selamut. Apa gunanya? Ini gunanya untuk melatih, untuk mendidih anak-anak kita supaya bisa tampil, sehingga mental mereka nanti setelahat lemaja nanti, tidak menjadi mental anak-anak yang penicu. Kemudian, kalau kita lihat, kita negara selamut adalah negara yang terletak di ibu kota kabupaten dan masyarakat. Tentu masalah adat-istiadat ini perlu kita benai kembali. Terhadap anak-anak cukup-cucu kebenakan kita, para remaja kita, termasuk mengajak seluruh nenek mamak, dan segini negara yang saya kambun. Bagaimana kita budayakan kembali. Adat-istiadat yang sudah mungkin selama ini sudah agak tertinggal. Makanya melalui grup Ambon Sati Tiet, kebetulan di negara kita ada grup Ambon Sati Tiet, dan inilah media bagi kita, untuk anak-anak para remaja kita, bahkan para mamak-mamak suku yang ada di negara selamut, untuk belajar adat-istiadat. Kemudian, program selanjutnya, yang mesti kita laksanakan adalah, setiap suku yang ada di Suha Kambut, ini ada enam nenek mamak, kita ingin setiap persyukuan tersebut, minimal satu kali seminggu, ini melaksanakan kegiatan wirik, ataupun menjalin hubungan selatu rahmi dengan anak cuci penakan. Bagaimana nanti, supaya ibu-ibu ini bisa kreatif, melalui wadah kelompok wanita tani inilah, mereka bisa pertama sekali berselatu rahmi, kemudian bisa bekerja, berkelompok, tetapi menghasilkan. Dan kita nanti akan membantu seluruh, kelompok wanita tani yang ada di negara selamut, dengan berbagai macam. Pertama sekali, mungkin melalui dana desa, kita bantu melalui bibit-bibit, kemudian nanti tentu tidak terlepas, kita bekerjasama dengan dinas pangan dan perikanan, karena disana lah nanti ada beberapa bantuan nanti, yang akan kita berikan kepada warga masyarakat kita, sekaligus memberikan pelatihan-pelatihan dan penyuruhan, terhadap ibu-ibu kader kita, terutama sekali, sehingga nanti para ibu-ibu sudah bisa menunjang ekonomi keluarganya. Dari Kabupaten Darmasraya, Mitra Yuyanti, Top Sumbar TV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.